Intro Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di tempat ini dan sehari ini saya diberikan kepercayaan untuk membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan dan saya percaya ketika hati kita mau dibuka kepada Tuhan maka roh kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita amin kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Bapak Ibu sudah sekalian bisa membuka Alkitabnya kita buka di Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima apakah tidak keberatan Bapak Ibu sudah sekalian kita baca dengan sambil bangkit berdiri kita baca dengan suara yang terbaik bagi Tuhan Matius yang kelima ayat 1 sampai yang kelima 2, 3 ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi silahkan duduk Bapak Ibu terima kasih kalau kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini di dalam Matius 5 ini sebuah pengajaran yang sangat luar biasa kalau di perjanjian lama kita mendengar 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai dan di Matius yang kelima ini ternyata Tuhan Yesus berkotbah ini kotbah perdana Tuhan Yesus dan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu itu ada aturan, ada cara mainnya di dalam kerajaan sorga jadi kita sudah baca tadi Bapak Ibu jadi Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya pada waktu itu bukan hanya murid-muridnya tetapi orang banyak karena pada waktu itu dimana Yesus ada orang banyak itu selalu berbondong-bondong kenapa? karena dimana Yesus ada, disitu ada pemulihan dimana Yesus hadir, disitu ada terobosan dimana Yesus ada, disitu ada yang buta melihat, yang lumpuh berjalan yang tuli mendengar Yesus begitu berkuasa sehingga dimanapun Yesus berada disitu pasti terjadi sesuatu yang ajaib Bapak Ibu, kalau Yesus ada di dalam rumah kita ada di dalam perahu kehidupan kita ada di dalam hubungan suami dan istri kita ada di dalam apapun yang kita kerjakan saya percaya disitu tetap ada janji berkat Tuhan amin tapi tergantung kepada kita kalau kita mengizinkan Yesus itu tinggal di dalam perahu kita ketika murid-murid Yesus menyebrang tiba-tiba angin sakal datang menghantam perahu mereka dan yang terjadi apa? murid-murid Yesus berteriak pada waktu itu Yesus tertidur pulas karena dia juga manusia 100% manusia, 100% Allah dia tertidur, tiba-tiba murid-muridnya berteriak guru kita akan celaka yang Yesus lakukan adalah menghardik angin tersebut dan badai itu reda Bapak Ibu, kita dikasih otoritas untuk menghardik setiap masalah pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita termasuk rumah tangga kita jadi kalau masih ada Yesus selalu disitu ada harapan ketika Yesus ada disana disitu pasti ada janji pemulihan pertanyaannya apakah kita punya hati meluangkan waktu untuk tetap dekat dan intim kepada Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, Saudara sekalian kita sering mendengar berita bahkan berita online di mana-mana di setiap headline tentang gelapnya 2023 bahkan banyak prediksi-prediksi pakar-pakar ekonomi yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang kelam dan gelap yang menjadi ketakutan kita sebenarnya bukan tahun 2023 nya mungkin akan terjadi banyak perubahan perubahan harga dan macam-macam mempengaruhi stabilitas ekonomi tetapi sebenarnya yang jadi ketakutan kita adalah ketakutan itu sendiri rasa kekhawatiran itu sendiri percayalah bahwa kalau kita memegang janji Tuhan selalu ada penyediaan yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita jadi kita gak perlu takut karena ketakutan dan kekhawatiran adalah perusak iman bahkan pembunuh iman siapa yang ingin diberkati di tempat ini Bapak Ibu wow semua mengangkat tangan kalau bicara berkat kita itu antusias benar kalau ada kotba-kotba tentang berkat kita selalu yes antusias tetapi kadangkala kalau ada kotba-kotba tentang penderitaan kadangkala kita berkata ah itu bukan untuk saya itu untuk orang lain padahal sebenarnya di dalam mengikuti Yesus Bapak Ibu kita harus melewati berbagai macam lembah bahkan ada lembah kekelaman yang akan kita hadapi bersama-sama Yesus tidak pernah menjanjikan Injil kemakmuran kalau ikut Yesus sugih nanti kalau ikut Yesus kaya nanti tapi yang Yesus janjikan adalah kalau mengikuti dia selalu ada pemeliharaan selalu ada penyertaan penyertaan Tuhan katakan amin Bapak Ibu dan dia itu bekerja sampai hari ini makanya Roma 8 E 28 berkata Allah turut bekerja dia gak nganggur dia itu bekerja di dalam segala sesuatu segala sesuatu apapun itu Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan yang terbaik buat anda dan saya meskipun Bapak Ibu datang hari ini mungkin tertati-tati langkahnya kenapa? besok bayar utang mungkin Bapak Ibu yang datang di tempat ini lagi bergumul sakit penyakit mungkin Bapak Ibu di tempat ini bergumul dengan keluarga pasangan suami dan istri tapi percayalah kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita untuk mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kendak dan rencananya jadi bersabar Bapak Ibu kalau hari ini belum melihat jawaban atau janji Tuhan tetap nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya mungkin Anda nangis ku tetap cinta Yesus selamanya lanjut apa Bapak Ibu meskipun apa begitu juga yang belum punya jodoh kalau sudah usia sudah setengah tiang kalau masih 20 tahun ku mau cinta Yesus mendekati 30 aku berserah aku berserah beda lagunya apakah kita 15 tahun 20 tahun 25 tahun 30 tahun lagunya masih tetap sama aku mau tetap cinta Yesus karena mengikuti Yesus itu di semua musim kita harus siap di semua musim kita harus tetap berbuah apapun yang terjadi kita harus tetap dan berbuah bagi Tuhan amin Bapak Ibu jadi kalau hari ini badai boleh berganti tetapi Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selamanya dia tidak berubah amin yang berubah siapa saya dan saudara jadi kita harus ikut Yesus dengan hati yang benar-benar mengasihi dia dari pembacaan firman Tuhan ini judul perikupnya adalah ucapan bahagia bahagia senang suka cita siapa sih yang gak mau bahagia bahagia ini adalah sesuatu yang dikejar oleh semua orang bicara bahagia orang itu antusias kenapa karena semua orang itu pasti suka atau senang yang namanya bahagia benar bukan semua orang menjadikan bahagia ini adalah sebuah tujuan hidup makanya tidak jarang sebagian banyak orang itu melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebahagiaan siapa yang ingin bahagia bapak ibu bisa angkat tangannya yang ingin bahagia yang tidak ingin bahagia bisa maju kita mau foto bersama pasti kita itu pengen bahagia siapa yang gak mau bahagia tetapi kita harus tahu bahagia versi Tuhan berbeda dengan bahagia versi dunia apa ini bahagia versi Tuhan menurut Matius pasal yang kelima ada begitu banyak sumur sumur kebahagiaan yang digali dan dicari bahkan sampai mati-matian orang mencarinya sumur yang pertama adalah sumur kekayaan siapa sih yang gak mau kaya semua orang berlomba-lomba bahkan mati-matian untuk menggali mencari sumur kebahagiaan ini karena menurut banyak orang kekayaan ini bisa mendatangkan kebahagiaan kekayaan ini bisa mendatangkan mungkin suka cita bagi beberapa orang apakah benar kekayaan punya banyak uang bisa membuat kita ini hidup kita ini bahagia Bapak Ibu kalau Bapak Ibu saya kemarin iseng Bapak Ibu searching tanya sama Mbak Google saya ketik kata happy muncul itu ada sekitar 13 miliar pencarian kata happy itu banyak sekali kemudian saya ketik lagi happiness kurang lebih ada 2 miliar berarti bahagia ini sesuatu yang dicari oleh semua orang tetapi apakah benar salah satu sumber daripada kebahagiaan adalah kekayaan atau punya banyak uang materi apa sih definisi kekayaan buat anak usia 18 tahun atau anak remaja kira-kira apa Bapak Ibu kalau usia remaja seperti itu definisi kekayaan itu seperti apa kalau anak remaja yang saya pelajari definisi kebahagiaan mereka adalah kebebasan gak mau diatur benar anak remaja sedikit-sedikit mama telepon sudah dimana kok belum pulang mereka ingin bahagia kalau sudah bebas begitu itu baru namanya bahagia itu definisi kebahagiaan menurut anak usia remaja kalau pemuda kebahagiaan itu definisinya seperti apa punya jodoh jodoh yang diidam-idamkan itu padahal mereka gak ngerti ketika mereka menikah banyak pernikahan yang gak bahagia benar Bapak Ibu yang mengganggu-ganggukan kepala mungkin iya-iya saya itu iya kekayaan pernikahan pasangan hidup bukan salah satu tujuan daripada kebahagiaan banyak pernikahan-pernikahan bahkan anak-anak Tuhan juga diambang perceraian dan tidak bisa mengalami kebahagiaan kalau usia 30-80 tahun yang saya pelajari definisi kekayaan mereka adalah punya banyak uang makanya coba perhatikan Bapak-Bapak Anda yang sudah usia 30-40 tahun pikirannya apa uang untung uang untung makanya gendangnya bunyinya dundung ceng dundung goceng untung bahkan sampai mati juga cari uang kalau usia 50-60 definisi kebahagiaan orang-orang di usia seperti ini kira-kira Bapak-Ibu sekalian apa kira-kira Bapak-Ibu kesehatan makanya pembicaraan orang umur 50-60 sudah check up belum kalau Bapak-Ibu dengar ya gulanya berapa itu kenapa karena kesehatan itu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan buat orang-orang yang usia seperti itu kalau usia 80 itu beda lagi yang saya pelajari orang kalau usia 80 definisi kebahagiaannya adalah keluarga ada orang mungkin istrinya sudah meninggal duluan dia tinggal sendiri sudah tua kalau datang sama keluarga seneng banget dikunjungi sama cucunya suka citanya luar biasa itu definisi kebahagiaan orang-orang yang mungkin usia yang sudah lanjut makanya ketakutan orang-orang yang sudah usia 80 takut kalau anaknya meninggalkan dia dikirimlah ke panti jompo itu ketakutan orang-orang tua yang usia seperti itu jadi apa sih kebahagiaan itu sebenarnya menurut Alkitab Bapak-Ibu harus tahu bahwa di dalam hati kita kita tidak bisa isi dengan berbagai macam sumur-sumur yang saya sebutkan tadi sumur kekayaan yang kedua adalah sumur popularitas sumur jabatan sumur kedudukan itu yang dicari orang berlomba-lomba bahkan pakai cara apapun untuk mendapatkan mungkin posisi atau kedudukan mereka pikir dapat itu langsung happy langsung bahagia padahal sebenarnya di dalam hati kita ala desain hati kita ada satu bagian dimana harus diisi oleh keberadaan Tuhan kalau kita isi hati kita dengan berbagai macam mungkin sumur-sumur kekayaan popularitas jabatan tidak akan pernah bisa membuat hidup kita bahagia atau happy apapun itu Bapak-Ibu Surah sekalian tetapi ketika kehadiran Tuhan mengisi dalam hati kita kita punya hubungan dengan Tuhan kita memberikan ruang hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan kita akan menemukan bahagia itu sendiri makanya ada lagu bilang dalam hadiratnya ku rasa bahagia dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasihnya di dalam hati kita Bapak-Ibu mau isi dengan berbagai macam apapun mau healing mau liburan yang kosong tetap kosong Anda liburan kembali nikmati pemandangan pulang yang kosong tetap kosong tidak bisa membuat Anda terisi sepenuhnya tetapi kalau hati kita diisi oleh Tuhan apapun meskipun di rumah makanannya tinggal teloh Anda masih bisa berkata terima kasih Tuhan bersyukur Tuhan lihat karena kebahagiaan itu banyak orang mengartikan itu banyak 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 macam tetapi sebenarnya pesan firman Tuhan di dalam Matius yang kelima ini ini adalah cara atau rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya yang Alkitab ajarkan jadi kita mau belajar bersama-sama disini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian salah satu rahasia kebahagiaan yang diajarkan oleh Alkitab seperti apa yang disampaikan oleh penulis Matius di dalam Matius yang kelima dan yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian karakter kita gaya hidup kita menentukan sekali kita ini warga kerajaan sorga atau enggak jadi kapan lalu saya waktu ke pasar Bapak Ibu saya mencoba saya senang berbelanja tapi bukan menghabis-habiskan duit Bapak Ibu kalau istri saya gak bisa ke pasar ya saya ke pasar belanja sayur ikan dan macem-macem saya ke pasar saya coba tanya harga barang tanya harga ikan dengan menggunakan bahasa Jawa Piro Pinten Mbak gitu kan kemudian dia jawab saya langsung pusing apa berapa ini kemudian sebelah orangnya sebelah Mbak-Mbak yang Jua langsung bilang ini bukan Wong Jowo kenapa Bapak Ibu kenapa kenapa tiba-tiba mereka langsung mengetahui saya ini bukan orang Jawa kelihatan dari mana tampang saya ya bisa juga tapi cara saya bicara medoknya beda bener kan Bapak Ibu beda ya beda kita itu dilihat orang Kristen pengikut Yesus sungguh-sungguh dilihat dari gaya hidup kita perkataan kita perbuatan kita Mahatma Gandhi hampir jadi orang Kristen kenapa karena baca firman Tuhan Matius 5 ini sedikit lagi tetapi sayang dia bilang aku sih seneng sama Tuhannya orang Kristen suka saya sama Tuhannya orang Kristen kenapa oh Tuhannya orang Kristen luar biasa tapi kenapa gak mau masuk Kristen saya gak suka sama orang Kristen nah itu alasannya kenapa orang Kristen itu gambarannya harus mencerminkan warga kerajaan sorga baik tingkah laku baik perkataan perbuatan harus menunjukkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga jadi gaya hidup kita harus sesuai dengan sorga tetapi kenyataannya itu ke Bali sehingga banyak orang yang tidak dimenangkan tidak bisa dimenangkan bukan karena kuasanya kurang tapi karena perbuatan kita yang tidak mencerminkan warga kerajaan sorga jadi ini ini yang Yesus ajarkan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga jadi kalau mau berbahagia jadi miskin oh bener gak gitu Bapak Ibu apa bener aneh kan ini sebuah pengajaran yang sepertinya kok membingungkan masa Tuhan bilang kalau mau berbahagia harus jadi miskin emang ada yang mau jadi miskin gak ada satupun manusia di dunia ini yang pengen jadi miskin atau jatuh miskin tapi sebenarnya disini kata bahagialah berbahagialah orang yang miskin Tuhan menggunakan kata potokos itu di dalam perterjemahannya Yunani potokos itu artinya adalah orang yang tidak punya apa-apa bangkrut sama sekali gak bisa apa-apa tanpa Tuhan itu artinya Bapak Ibu jadi kalau kita pengen bahagia belajarlah jadi miskin dihadapan Allah kenapa karena ada begitu banyak orang yang tidak mau belajar terhadap kehidupan ini belajarlah jadi miskin artinya apa meskipun Anda dompet Anda tebal Bapak Ibu Anda bisa keliling-keliling jalan-jalan persediaan Anda cukup tetap punya mental hati yang berkata Tuhan aku ini gak bisa apa-apa tanpa engkau bangkrut dihadapan Tuhan itu yang Tuhan mau belajar jadi miskin dihadapan Tuhan meskipun kita mungkin memiliki banyak persediaan banyak uang banyak materi tapi belajarlah punya kerendahan hati dihadapan Tuhan aku ini gak punya apa-apa Tuhan aku ini gak bisa apa-apa tanpa engkau ya Tuhan kapan terakhir kita mengandalkan Tuhan minggu kemarin bulan kemarin atau tahun kemarin terkadang kita baru cari Tuhan waktu kita terjepit tapi pada waktu kita lagi happy-happy-nya usaha kita lagi maju-majunya jarang banget kita cari Tuhan pada waktu mungkin kondisi kita wah lagi sedih lagi mungkin banyak masalah baru kita cari Tuhan tetapi dalam kondisi-kondisi yang dimana kita tersedia punya persediaan punya macam-macam kita lupa dan tidak cari Tuhan makanya pagi hari ini Tuhan katakan belajarlah untuk tetap miskin dihadapan Tuhan karena inilah yang diingini Tuhan meskipun kita punya banyak segalanya tapi belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan amin Bapak Ibu tetap belajar untuk mencari Tuhan karena inilah yang Tuhan mau inilah rahasia kebahagiaan sesungguhnya sehingga hati kita akan tetap terisi tapi kalau kita tidak cari Tuhan tidak merasa miskin dihadapan Tuhan maka kekayaan itu bisa menghancurkan kehidupan kita ada banyak cerita orang yang dulunya tidak punya apa-apa tetapi ketika dia itu diberkati malah sudah jarang ke gereja tidak kelihatan lagi Bapak Ibu dulu waktu susah-susahnya setiap hari puasa doa bahkan semua ibadah dia datang igalkit pun dia hadir tapi pada waktu dia diberkati tidak kelihatan hilang dari peredaran kenapa kan saya sudah diberkati pengen bagi-bagi berkat gak datang lagi ke gereja bicara rohani sudah gak tertarik bicara tentang Tuhan sudah gak ada haus-hausnya bahaya Bapak Ibu kalau Anda mau bahagia Bapak Ibu bahagia itu tidak ditentukan dari apa yang Anda punya tapi bahagia itu ditentukan dari hati yang selalu diisi oleh keberadaan Tuhan amin hati yang selalu diisi oleh Tuhan baru kita akan menemukan bahagia yang sesungguhnya Bapak Ibu pernah mendengar merek Gucci pernah yang belum pernah belum pernah angkat tangannya ada yang angkat tangan padahal saya baru bilang loh berarti kan sudah pernah seharusnya ada namanya Patricia Gucci suaminya Maurizio Gucci itu orang yang sangat kaya raya lihat mereknya aja kaya tapi suatu ketika suaminya ingin ceraikan istrinya alasannya apa sudah dapat yang lebih muda sudah dapat yang lebih keren rumah tangga itu jadi retak keluarga Gucci itu jadi retak kemudian istrinya bilang oh enak aja oke kalau gitu boleh cerai gak apa-apa yang penting kompensasi setiap tahun kasih 70 miliar kurang lebih seperti 5 juta dolar suaminya bilang ah enggak 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 kalau mau ya setengah juta aja akhirnya apa sudah cerai kecewa istrinya ini istrinya ini cintakan uang luar biasa dia cari dia sewa pembunuh bayaran bapak ibu terus tembak suaminya mati suaminya masuk penjara dia terus dikewawancara kenapa kamu tembak suamimu kenapa enggak tembak sendiri aja mataku rabun kalau tak tembak bisa meleset jadi bayar orang ini satu perkataan Patricia Gucci orang yang terkaya pada waktu itu dia bilang gini lebih baik lebih baik menangis di atas Rolls Royce tau ya daripada lebih baik menangis di atas Rolls Royce daripada bahagia di atas sepeda jadi jelas ya bapak ibu orang ini saking cintanya akan uang dia melakukan berbagai macam cara sampai pun suaminya dia tembak demi apa demi uang bapak ibu mereka bahagia mereka banyak uang apakah mereka bahagia enggak makanya hari ini firman Tuhan katakan belajar jadi tetap miskin di hadapan Tuhan meskipun kita punya persediaan belajarlah untuk punya waktu dengan Tuhan belajarlah punya waktu saat teduh dengan Tuhan belajarlah untuk punya doa-doa pribadi dengan Tuhan karena itu investasi kita untuk kekekalan untuk kerajaan sorga itu enggak bisa dicuri oleh siapapun jadi kalau bapak ibu ingin bahagia belajar miskin di hadapan Tuhan amin katakan kanan kiri kamu mau miskin enggak jawabannya enggak ya saya mau miskin di hadapan Tuhan tapi bukan berarti kaya itu enggak boleh di Alkitab itu banyak anak-anak Tuhan yang diberkati hamba-hambanya yang diberkati Abraham itu punya semuanya tetapi fokus hidupnya bukan itu bukan uang fokus hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan dan mengerjakan visi dan mimpinya Tuhan makanya Tuhan tambahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan Yusuf Yusuf dia berangkat dijual dimasukkan sumur di Mesir mana jadi kaya iya pada akhirnya itu dia diberkati pada akhirnya itu dia memiliki apa namanya kekuasaan memiliki kekuasaan berarti dia juga memiliki kekayaan Bapak Ibu apakah fokus hidupnya Yusuf adalah uang mati-matian dia cari uang bukan berarti salah untuk kerja keras ya Bapak Ibu tapi enggak dia mengerjakan mimpi dan visinya Allah bagi hidupnya makanya Tuhan tambahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu kekayaan itu anugerah Tuhan bagi kita kita kelola dengan baik dan jadi berkat buat orang itu yang pertama Bapak Ibu yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga kemudian yang kedua berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan di hibur jadi rahasia kedua rahasia kebahagiaan yang Alkitab ajarkan adalah berduka cita maksudnya apa Pak siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melayat mengunjungi atau ada kerabat keluarga yang meninggal pernah ya Bapak Ibu ya apa yang terjadi suasana apa yang terjadi pada waktu Anda mengunjungi kerabat atau teman yang meninggal pasti disana ada kesedihan ya ada luapan emosi tangisan dan sebagainya nah ini yang kedua yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang berduka cita berduka cita di dalam versi Yunani dikatakan penteo orang yang berduka berduka maksudnya apa berduka akan setiap dosa-dosanya itu yang Tuhan mau susah loh ikut Tuhan siapa bilang gampang pertama jadi miskin kedua jadi berduka kok berat-berat semua ikut Yesus itu pikul salib dan sangkal diri Bapak Ibu tapi kita harus mau inilah yang Yesus ajarkan kalau kita terapkan ini dan kita kerjakan ini lihat ada perkenanan Tuhan yang mengikuti kita ada cara mainnya di dalam kerajaan sorga Bapak Ibu Anda kalau menang dalam pertandingan ikut cara mainnya misalnya sepak bola Anda ikut cara aturan permainan bisa tendang sana tendang di mana-mana gak akan pernah bisa dapat kartu kuning dan kartu merah di dalam mengikuti Yesus mengenapi setiap rencananya Anda harus tahu aturan-aturan yang Allah inginkan di dalam hidup kita kalau mau kita menjadi pribadi yang berbahagia pribadi yang diberkati yang kedua belajar berduka berduka untuk apa berduka untuk setiap dosa dan pelanggaran kita harus kita mau menyalipkan daging setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian ini yang banyak orang gak mau pinginnya yang enak-enak aja tapi untuk mengalahkan kedagingan mematikan semua duniawi dalam hidup kita banyak sekali yang tidak mau karena sebagian orang berkata itu berat susah kalau mau berbahagia belajar berduka penteo artinya apa dengan kerendan hati yang selalu mengaku Tuhan ini aku kemarin baru tampar istri gara-gara minyak kelapa gara-gara minyak kelapa bisa tampar istri loh belajar untuk berubah dan bertobat inilah kekristianan yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau Daud ketika dia jatuh di dalam dosa lihat ini duka cita yang luar biasa yang diinginkan Tuhan Daud langsung berbalik kepada Tuhan dia berubah karena sudah ambil istri orang bahkan bukan hanya ambil istri orang bunuh suaminya orang Uria namanya dia berduka Yaakub berduka waktu dia di battle kemarin tak tipu itu pelangganku harganya gini kalau kita kayak begini Bapak Ibu kita gak ikut aturan kita melanggar aturan Anda gak pernah lihat kartu kuningnya sorga tapi itu ada maka jangan heran janji Tuhan itu seperti jauh banget gak dapet gak dapet kenapa bisa seperti itu karena kita ada pelanggaran-pelanggaran kartu-kartu kuning kalau misalnya pemain sepak bola dapat kartu kuning biasanya gak bermain kadang sampai 3 bulan bener bener ya yang pencinta sepak bola saya tidak bukan pencinta sepak bola ya saya pencinta badminton jadi itu kalau kita melanggar aturan pasti ada penundaan ini yang terjadi dan banyak anak Tuhan gak ngerti prinsip firman Tuhan dan kebenaran ini kalau hidup kita mau diberkati kalau hidup kita mau melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita belajar untuk berduka setiap saat kok nangis terus pak nangis terus enggak kalau anda buat kesalahan cepat berbalik dan cepat bertobat kembali kepada Tuhan dan berubah perubahan itu yang diinginkan itu yang diinginkan dan disukai oleh Allah tapi apakah kita sanggup mengerjakan ini Bapak Ibu ada macam banyak duka cita Bapak Ibu yang Alkitab ajarkan ada duka cita yang palsu seperti apa seperti kain dia mau bertobat karena hukuman takut ya mendinganku berubah karena ketakutan ada duka cita yang yang putus asa seperti Judas ketika dia menjual Yesus dia sedih akhirnya enggak bertobat gantung diri tetapi duka cita yang Allah mau yaitu seperti Daud seperti Betel seperti Yaakub di Betel itu yang Allah mau di dalam hidup kita coba Bapak Ibu hari ini crosscheck pelanggaran apa saja yang kita kerjakan sepanjang minggu ini itu kadang banyak sekali Tuhan mau kita mau berubah amin kalau hidup kita mau bahagia penteo tiap hari tobat tiap hari dengan Tuhan meskipun Anda rajin ke gereja tapi enggak ada penteo suatu saat Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau jangan kaget Bapak Ibu jangan kaget siapapun diantara kita kalau tidak mengerjakan tidak ikut aturan ini suatu saat kita baru nyesel lu kok aku disini jadi hari ini ayo Bapak Ibu suruh sekalian buka hati sama Tuhan memang enggak mudah ikut Tuhan tetapi kalau kita kerjakan ini kita akan melihat cara Tuhan bekerja ajaib makanya dikatakan ucapan bahagia makarios makarios artinya beruntung kalau kita lakukan cara kerjanya sorga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini kita akan beruntung dimanapun kita pergi dan berada mau berduka Bapak Ibu karena penteo pertobatan itu adalah keputusan kita kita bisa berubah atau enggak tergantung pilihan kita sendiri kalau kita enggak mau berubah itu keputusan kita juga dan suatu saat kita akan melihat ternyata ada begitu banyak penundaan yang terjadi di dalam kehidupan kita baik berkat bahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita kemudian yang terakhir kalau kita mau diberkati firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang apa yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi lemah lembut seperti apa versi Alkitab apakah orang yang lemah lembut seperti apa jadi ini aturan ada banyak ada sekitar berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 rule hari ini saya mau bahas 3 aja Bapak Ibu kalau mau bahas 10 kita pulang sore nanti ya jadi saya hanya mau bahas 3 aturan pertama supaya kita mengerti bagian ini dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan yang ketiga berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi belajar lemah lembut lemah lembut itu apa sih Bapak Ibu lemah lembut itu diibaratkan seperti binatang liar yang ditemukan petani kemudian dijinakkan contoh kuda kuda itu waktu dijinakkan apakah tenaganya masih kuat masih masih ya Bapak Ibu ya kuda yang sebesar itu ketika dijinakkan bukan berarti tenaganya itu hilang tapi masih ada artinya lemah lembut contoh kayak gini Bapak Ibu ada kesempatan untuk balas dendam tapi gak mau ada kesempatan oh saatnya ini waktunya tapi dia berkata gak Tuhan ini lemah lembut lemah lembut bukan dilihat dari kekuatannya ototnya seperti kayaknya gak ada kekuatan enggak tapi lemah lembut sesungguhnya adalah ada peluang untuk nyakiti orang lain untuk balas tetapi dia berkata aku gak mau istriku selingkuh kata ikutan lemah lembut berkata enggak Tuhan gak apa-apa lemah lembut selalu berkata rela Tuhan gak apa-apa Tuhan disakiti berkali-kali tetap mengampuni berkali-kali itu lemah lembut dilukai berkali-kali tapi selalu berkata pintu maaf selalu lebar di hatinya itu orang yang lemah lembut Bapak Ibu bisa gak lakukan ini berat ya Bapak Ibu ikut Tuhan hari ini kotbanya luar biasa ya Bapak Ibu luar biasa beratnya ya ikut Tuhan tapi ini yang Tuhan ajarkan kalau mau belajar lemah lembut ya seperti itu kayak seperti Musa Musa dikatakan orang yang paling lemah lembut di muka bumi tapi lemah lembut Musa pernah marah enggak bukan berarti orang lemah lembut enggak pernah marah Musa orang yang sangat lemah lembut kenapa? karena dia itu orang yang gampang berubah ditegur ya Tuhan oke oke lemah lembut itu tidak ada kekerasan hati dalam hidupnya apapun yang Tuhan mau dia selalu berkata ya Tuhan ini aku seperti Abraham kalau Tuhan Abraham pergilah serahkan anakmu ya Tuhan ya Tuhan enggak pernah ada penundaan walaupun di dalam pikirannya aduh aduh banyak sekali tapi Abraham selalu berkata ya Tuhan ini aku bentuk aku ini aku bejanamu bentuklah sesuai kehendakmu pulang hari ini minta maaf sama istri ku firmanmu oh Yesusku jadikanku penyembahan anda akan hidup waktu pulang anda berkata yang sorry ya tadi malam itu akan hidup beneran itu akan lebih berkuasa dan Tuhan akan memberkati hidup anda daripada anda angkat tangan ini aku bejanamu di rumah peng sampai dihitung satu dua tiga kau penyembahan anda akan sia-sia bapak ibu suara anda bagus nyanyi angkat tangan sampai enggak turun-turun arloginya mahal pulang kalau enggak ada perubahan sia-sia Tuhan bilang enyalah engkau hai pembuat kejahatan aku tidak mengenal engkau jadilah bejana yang mau dibentuk bejana itu kayak seperti wadah ya kadangkala waktu diterawangkan ke sinar kalau ada pecahan kelihatan itu jadi zaman dulu orang Israel kalau beli apa namanya bejana caranya untuk mengetahui bejana itu enggak bolong bukan bolung ya bolong itu selalu diterawangkan ke sinar matahari dan dilihat ah ini pecah ini biasanya apa itu enggak laku apa yang dilakukan oleh penjual bejana atau pembuat bejana itu biasanya itu diambil lagi dan dipukul lagi dan dihancurkan diretakan kembali untuk apa dibentuk kembali kadangkala hidup kita gitu sama Tuhan sesuatu yang kelihatannya kita harus selesaikan dengan Tuhan supaya apa kebahagiaan itu secara tanpa kita sadari itu datang melekat di hati kita meskipun makanan kita sederhana pulang dari tempat ini kita enggak ke restoran mewah tapi kita selalu berkata Tuhan itu baik ya karena kebahagiaan itu apa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang orang itu merasa yes aku puas dengan ini cukup dengan ini baru namanya bahagia enggak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain jadi Bapak Ibu tiga aturan ini ada sebenarnya ada banyak ada sepuluh aturan kalau kita kerjakan ini kita akan melihat kita jadi orang-orang yang beruntung Bapak Ibu beneran ini janji firman Tuhan apa yang kau sentuh Tuhan akan kerjakan yang luar biasa apa yang kau injak akan jadi milikmu tapi mampukah kita untuk melakukan ini Bapak Ibu itu pertanyaannya jadi hari ini Bapak Ibu challenge kita bukan di tempat ini tapi challenge kita ada di luar sana di dalam keluarga kita di dalam hubungan kita dengan rekan kerja di dalam teman bisnis kita di dalam apapun apakah kita benar-benar mengikuti pola kerjanya sorga atau enggak jadi yang pertama apa belajar untuk miskin di hadapan Tuhan andalkan Tuhan setiap hari setiap waktu yang kedua apa tetap berkabung bertobat penteo setiap hari di hadapan Tuhan dan yang ketiga jadilah pribadi yang lemah-lembut di hadapan Tuhan amin Bapak Ibu